Aplikasi game boosternya bisa bekerja dengan maksimal ya guys ya di hp kalian Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Jadi guys, di video kali ini aku itu mau merekomendasikan lagi ya guys ya Sebuah aplikasi game booster untuk kalian bermain game berat guys Terutama untuk kalian yang masih menggunakan hp kentang untuk bermain game guys Jadi guys, aplikasi game booster ini itu benar-benar bisa meningkatkan performa dari hp kita ya guys ya Dan gue udah buktikan sendiri kalau performa dari hp gue itu benar-benar meningkat guys Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya Buat kalian yang lagi nonton video ini Kalian itu adalah pengguna hp kentang, kalian itu wajib subscribe channel ini guys Dan gue minta bantuan kalian ya guys ya Buat dukung channel ini supaya bisa berkembang guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorial pembahasan aplikasi game boosternya guys Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar hp kita Nah, disini kalian sudah bisa lihat ya guys ya Ada sebuah aplikasi game booster guys Nah, jadi guys sebelum kita buka aplikasi game boosternya Disini kita beri perizinan dulu untuk aplikasi game booster ini guys Caranya kita tahan lama seperti ini Kita masuk ke info aplikasi guys Nah, disini kalian cari izin aplikasi ya guys ya Nah, setelah itu kita beri izin untuk yang ditolak di bawah ini ya guys ya Seperti ini Nah, kalau sudah guys kita kembali Jika ada muncul yang menampilkan di atas aplikasi lainnya Ini kalian aktifkan aja guys Nah, kalau sudah kita beri perizinan guys Langsung aja kita buka aplikasi game booster ini guys Nah, jadi tampilan dari aplikasi game booster ini itu seperti ini ya guys ya Nah, pertama-tama guys Kita itu masuk dulu ke bagian GFS tools ya guys ya Nah, yang ini Nah, terus kita bisa mengatur fps kita guys Nah, buat hp yang RAM-nya itu 1-2 guys Kalian bisa pakai yang 40 fps ya guys ya Nah, jika RAM kalian itu ada dia 3 atau 4 GB Kalian itu bisa pilih yang 60 fps guys Nah, kalau sudah kita pilih Kita klik down Nah, kalau sudah guys Kita klik aja X yang ada di atas ini guys Nah, kalau sudah kita setting GFS toolsnya Kita masuk ke pengaturan guys Nah, atau roda gigi yang ada di bawah ini ya guys ya Nah, di sini guys ada fitur-fiturnya ya guys ya Ada boost config guys Nah, di sini ada ultra boost guys Nah, untuk ultra boost kita aktifkan Nah, terus ada GPU turbo guys Ini kita aktifkan juga guys Nah, terus ada autobus Ini kita aktifkan Nah, kita scroll lagi ke bawah Di sini ada normal boost guys Ini kalian aktifkan juga Nah, kalau sudah kita aktifkan semua seperti ini guys Kita masuk lagi ke icon rumah yang ada di bawah ini guys Nah, selanjutnya Kita klik aja ultra boost guys Nah, kita tunggu sebentar ya guys ya Karena dia itu lagi memboost HP kita guys Nah, kalau sudah guys Kita kembali aja guys Nah, selanjutnya guys Untuk menambahkan game kalian itu bisa klik icon plus yang ada di bawah ini ya guys ya Nah, kalian bisa menambahkan game kalian itu di sini guys Nah, terus gue contohkan di sini gue menambahkan Mobile Legends ya guys ya Nah, kita klik aja icon ini guys Nah, kalau sudah seperti ini kita keluar aja guys Nah, nanti gamenya itu ada di sini ya guys ya Nah, sebelum kita buka gamenya guys Kita itu masuk ke pengaturan dulu guys Atau masuk ke setting HP kita ya guys ya Nah, selanjutnya guys Kita masuk ke menu baterai guys Nah, pasti semua HP itu ada ya guys ya Nah, di sini guys Pastikan untuk mode hemat daya ini Kalian itu jangan hemat ya guys ya Nah, jangan hemat seperti ini guys Nah, terus kita keluar guys Nah, kita scroll lagi ke bawah Nah, kalau di HP realme guys Itu ada namanya mode performa guys Nah, jadi di mode performa ini Kalian itu pastikan kalian itu memilih yang paling atas ya guys ya Yaitu mode kinerja tinggi guys Nah Akan sedikit menguras baterai Tapi performa HP kita itu akan meningkat Dan tetap stabil ya guys ya Kalau kita menggunakan aplikasi Gamebooster ini Nah, kalau sudah kita setting di baterainya seperti ini Kita masuk lagi ke Aplikasi Gamebooster tadi guys Nah, kalau sudah kita kembali ke aplikasi ini guys Langsung aja kalian itu buka aplikasi game yang Apa yang mau kalian mainkan Langsung lewat dari aplikasi Gamebooster ini ya guys ya Nah, kalau sudah seperti ini guys Langsung aja kalian itu klik launch Oke guys Sekarang kita sudah kembali ke game Mobile Legends kita guys Nah, disini guys Kalau kalian sudah mengikuti settingan tadi ya guys ya Nah, kalian itu langsung aja buka game Mobile Legends kalian guys Nah, kalian langsung aja main game ya guys ya Dan merasakan sendiri performa dari HP kalian guys Dan gue pastikan kalau performa HP kalian itu pasti meningkat guys dari sebelumnya Dan pastikan kalian mengikuti settingan yang gue berikan ya guys ya Supaya aplikasi Gameboosternya bisa bekerja dengan maksimal ya guys ya Di HP kalian Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir video ini guys Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, komen, dan subscribe ya guys ya Dan aktifkan tombol loncengnya guys Nah, dan buat kalian yang mau download aplikasinya Silahkan klik link download yang ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang mau lagi cari Gamebooster terbaik untuk Game Mobile Legends Pastinya Kalian bisa klik link playlist Game Mobile Legends terbaik yang ada di deskripsi video ini guys Oke guys See you Bye Bye